Kepada penyidik Polda Jawa Barat, agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang dijuga terlibat dalam obstruksi. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris menduga ada kuasa hukum yang melakukan obstruction of justice terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia lantas meminta kepolisian mengusut pengacara tersebut. Hotman menyebut, oknum pengacara tersebut meminta para tersangka untuk mengubah berita acara pemeriksaan BAP. Bahkan, oknum pengacara itu juga menyuruh tersangka membuat pengakuan rekayasa. Hal ini disampaikan Hotman melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya, Polda Jabar juga sempat mengatakan bahwa ada kuasa hukum yang meminta klin yang mengubah BAP. Namun, tak dijelaskan siapa sosok pengacara yang dimaksud. Lantaran BAP diubah, kapolisian mengaku sempat kesulitan mencari tersangka pembunuhan Vina. Salam tim Hotman, kuasa hukum dari keluarga Almar Bumatina. Kepada penyidik Polda Jawa Barat, agar segera memeriksa dan menyidik dugaan adanya oknum pengacara yang dijuga terlibat dalam obstruction of justice atau menghalangi penyidikan atau bahkan menyuruh para tersangka untuk merubah BAP, untuk mencabut pengakuan dan juga untuk membuat pengakuan-pengakuan rekayasa lainnya. Jelas-jelas itu sudah tercantum dalam putusan pengadilan. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dimulai pemeriksaan dan penyidikan terhadap oknum pengacara tersebut. Kami benar-benar memohon agar itu dilaksanakan demi tegaknya keadilan. Tolong dibaca putusan atas para terpidana, tahun berapa itu? 2016, 2017. 2017 yang menguraikan adanya tindakan dari oknum pengacara untuk obstruction of justice. Dan oleh karena memenuhi saran untuk disidik. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!